Dan ketika gue pake yang belum ini juga, terkadang tuh ada momen dimana musuhnya mau kabur, tapi pas dia kabur tuh mati karena kebakar sama yang belum ini. Halo brother, apa kabar nih? Sebelum kita masuk ke videonya, gue minta tolong banget kepada kalian, kalau kalian merasa video gue ini bermanfaat dan juga gak keberatan untuk melakukan subscribe ataupun share, gue minta tolong banget buat kalian untuk share dan juga subscribe, karena gue melihat data dari YouTube studio gue yang memperlihatkan bahwa penonton dari gue ini 96%-nya gak subscribe temen-temen. So, subscribe sekarang. Abis video juga boleh ya temen-temen, oke? Thank you semuanya. Yo, what's up, brother? Welcome back Uchoboy, Lexi disini dan pada kesempatan kali ini, gue bakal bahas bagaimana cara setting emblem untuk Hero Zax. Hero Zax ini adalah hero yang sakit banget, apalagi kalau dia udah punya ulti ya temen-temen. Tidak usah berlama-lama, kita langsung aja ke inti videonya. Emblem yang wajib paling yang pake, yaitu adalah emblem magi. Kalau belum kebuka Mystery Shop, kalau belum kebuka Magic Warship, dan juga belum kebuka yang namanya Impurege, kalian boleh pake emblem Magical juga gak apa-apa ya temen-temen, tapi kalau udah kebuka, kalian pake aja yang emblem magi. Kita reset dulu. Di baris pertama ada Flow, nambah yang Magic Power, ada juga yang Mastery, nambah yang Cooldown, ada juga yang Agility, nambah yang Loom Speed. Dan Hero Zax ini bisa dipake buat di Midlaner sebagai support, ataupun buat D-Side sebagai Godlaner ataupun XPlaner. Dan kalau kalian main D-Side sama main di tengah, itu settingannya agak beda, tapi sama, pakenya yang belum magi. Sekarang kita bakal bahas dulu yang D-Side, ataupun di XPlaner maupun di Godlaner. Buat D-Side, temen-temen, kalian bisa ambil antara yang paling kiri semuanya, ataupun yang paling tengah semuanya. Kalau kalian mau lebih sakit, ambil yang paling kiri tiga-tiganya. Kalau kalian mau lebih sering nge-spam skill, kalian boleh ambil yang tengah tiga-tiganya. Bang, boleh di-split gak? Kalau buat Hero Zax, temen-temen, itu buat di baris pertama, gak boleh di-split, apalagi kalian main D-Side. Kalau kalian main D-Side, fokus aja, tiga-tiga dia paling kiri, kalau enggak tiga-tiganya di paling tengah. Kalau kalian split nih, misalnya dua di sini, satu di sini, kalau kita baca, cooldownnya cuma bertambah 1,5%. Dan kalau cooldown cuma bertambah 1,5%, itu gak bakal terlalu kerasa, temen-temen. Jadi mendingan kalian kalau mau main cooldown, ataupun mau nge-spam skill, ambil aja tiga-tiganya di tengah. Tapi kalau kalian mau lebih sakit, kalian boleh ambil tiga-tiganya di paling kiri. Kalau gue pribadi, kalau gue main D-Side, biasanya gue ambil tiga-tiganya di paling kiri ya, temen-temen. Kemudian di baris kedua, ada yang Observation, nambahin Penetration. Ada juga yang Catastrope, nambahin Magic Power. Ada juga yang Constrake, nambahin Magic Life Steal. Yang mana bang nih harus gue ambil? Nah, kalau kalian mau main Zax, itu D-Side, kalian boleh ambil antara yang paling kiri, tiga-tiganya, ataupun yang paling tengah, tiga-tiganya. Kalau kalian mau lebih sakit di early game, kalian boleh ambil tiga-tiganya di paling kiri. Kalau kalian mau main lebih sakit di late game-nya, lebih enak kalian ambil yang tengah tiga-tiganya. Tapi, buat yang belum amannya, kalian lebih abaik ambil yang tengah, temen-temen. Soalnya kalian nggak tahu nih, gamenya bakal dibawa ke early game, atau dibawa ke late game. Maka dari itu, untuk amannya, temen-temen, kita ambil aja yang tengah tiga-tiganya ya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas yang baris ketiga. Ada yang Mystery Shop, ada yang Magic Worship, ada juga yang Impurege. Kalau buat di sideline, temen-temen, kalian tuh sebenarnya bisa ambil tiga-tiganya. Kalian bisa ambil Mystery Shop, kalian bisa ambil yang Magic Worship, kalian bisa ambil yang Impurege. Tergantung sama cara main kalian. Kalau kalian pengen lebih cepat jadi, mau main early game, kalian boleh nih, ambil yang Mystery Shop. Biar kalian bisa membeli item dengan harga yang lebih murah, yaitu dengan 90% dari harga aslinya. Jadi kalau kita pakai emblem ini, item kita tuh bakal lebih jadi dengan lebih cepat. Dan kalau kita lebih jadi itemnya, pasti dong tim musuh bakal kalah itemnya sama kita. Dan kita bisa menang di early game lawan tim musuhnya. Tapi kalau buat dilet game, emblem Mystery Shop ini tuh kurang berguna. Karena kalau dilet game kan, kita, tim musuh sama tim kita, udah sama-sama kaya kan. Kalau udah sama-sama kaya, berarti itemnya udah sama-sama full. Nah, kalau udah sama-sama full, berarti emblem ini tuh kurang begitu worth it, apalagi buat dilet game. Tapi kalau buat di early game, ini bakal worth it banget. Dan kalian bisa pakai kalau kalian mau main di bawah menit 15. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian, kalau kita mau main lebih sakit, kita bisa ambil yang tengah. Karena yang tengah ini akan memberikan efek bakar-bakar, ataupun burn, ketika kita udah mencicil HP musuhnya sebesar 7%. Dan buat hero Zaks, sebenarnya 7% ini bukan hal yang susah ya. Karena dia ini hero yang ngeburst banget. Jadi kalau kalian pakai Magic Warship, itu bisa banget nyala, apalagi kalau kalian udah punya ulti. Kemudian yang Infurage ini, kita pakai ketika memang kita itu mau ada regenerasi mana, sama ada dynamic tambahan setelah benak 4%. Terus bang, yang mana yang harus gue ambil? Nah, kalian kalau mau main lebih cepat atau lebih early, bisa ambil yang paling kiri. Kalau mau lebih sakit, kalian bisa pakai yang tengah, biar ada efek bakar-bakarnya. Kalau lawannya tebal-tebal, sama kalau yang mau nge-spam skill, boleh ambil yang paling kanan. Jadi tiga-tiganya bagus, tapi kalau gue, biasanya sih ambil yang tengah teman-teman, biar lebih sakit. Dan juga, gue bisa ngebers musuhnya, karena ada efek bakar-bakar dari emblem ini. Dan ketika gue pakai emblem ini juga, terkadang tuh ada momen, di mana musuhnya mau kabur, tapi pas dia kabur tuh mati, karena kebakar, sama emblem ini. Maka dari itu, kalau buat Zaks yang di side lane, gue lebih suka pakai Magic Warship, ketimbang yang kiri, ataupun yang kanan teman-teman. Kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas buat yang support teman-teman, ataupun yang di tengah. Perlu kalian ketahui teman-teman, di tengah itu, fungsi utama yang di tengah adalah ngebantuin kiri sama kanannya, ataupun bantuin atas sama bawah. Maka dari itu, karena tujuan kita itu ngebantuin, ataupun nge-backup, kita ambil minimal dua agility. Satu lagi, kalian ambil yang flow, biar lebih sakit sedikit. Kalau kalian mau lebih cepat larinya, lebih cepat nge-backup, kalian bisa ambil tiga-tiganya agility. Tapi, kalau buat Zaks, sebenarnya kan ultinya itu, dia bisa pindah-pindah tempat. Jadi, kalian tuh masih punya skill buat kabur, maka darah itu, lebih enak, kalian dua agility, satunya tuh flow, biar lebih sakit, dan ada damage-nya, pas nge-burst ke tim musuh. Tapi, kalau kalian mau tiga-tiganya agility, juga nggak apa-apa ya teman-teman, nggak masalah, seolah-olah tetap sakit. Kemudian di burst kedua, teman-teman, kalian itu, ambil yang paling kiri aja, tiga-tiganya. Kemudian di burst ketiga, kalau gue main support, itu biasanya, gue pakai yang impure rage. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita main support, itu biasanya tuh kita nge-spam skill. Karena kita nge-spam skill, mana kita tuh cepat abisnya. Nah, untuk antisipasi mana-nya cepat abis, biasanya gue pakai yang belum ini nih, soalnya yang belum ini, ada tambahan 3% mana, ataupun regenerasi mana, pas gue nge-skill ke musuhnya. Dan, ada juga tambahan 4% nih, pas gue nge-damage ke musuhnya. Jadi, lumayan banget buat nge-chill tim musuhnya, plus nambah yang mana gue, kalau gue main support. Tapi buat kalian, yang mau ada efek bakar-bakar, boleh juga kok, ambil yang tengah nggak apa-apa. Terus, buat kalian juga, yang mau lebih cepat jadi itemnya, boleh juga pakai yang kiri. Ingat teman-teman, sesuai lagi sama cara main kalian, dan kalian enaknya bagaimana. Soalnya, emblem magia ini, memang semuanya tuh berguna, dan kalian harus sesuaiin, sama gameplay kalian, biar nanti bisa lebih sakit, ke tim musuhnya, atau cocok, sama gameplay kalian. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, segini aja, untuk penjelasan emblem zaks. Kurang lebihnya, mohon maaf, kalau masih ada pertanyaan, bisa tanya di kolom komentar, jangan lupa di subscribe, like, sama di share. Bye-bye.